Bismillah, berjumpa kembali di channel Ilhamnya Sikin Berbagai masalah di dunia peternakan jangkrik Ada masalah pembesaran, masalah indukan Kemudian masalahnya juga dari luar Seperti masalah ulat, cicak, semut, dan berbagai macam masalah yang lain Kali ini, di pertemuan di sesi kali ini Akan saya bahas sebuah masalah yang sudah menjadi rahasia umum di dunia peternakan jangkrik Ini masalah cicak Cicak Ini untuk acara syuting nanti ya Kita akan buat sebuah jebakan cicak yang canggih Sebuah jebakan cicak yang canggih dari Pak Dul ini, Pak Dul Muntilan Rumahnya sebelah timur pasar hewan mundilan Terima kasih resepnya Pak Dul Jebakannya super canggih Pokoknya insya Allah akan kita share nanti pembatannya Berbagai macam cara untuk mengatasi cicak Di antaranya dengan senapan cicak Bagi Anda yang hobi nimbak seperti saya nih Hobi berburu bisa diatasi dengan senapan cicak Seperti ini Kemudian ada juga yang dengan jebakan-jebakan lain Ada yang dengan racun cicak Ada yang dengan jaring mungkin ya Jaring cicak Kemudian ada yang dengan pelet Pelet cicak Jadi peletnya bikin cicak mendekat Begitu makan dia kelimpungan kelojotan Terus ada yang dengan jebakan Yang sebentar lagi akan kita share cara pembuatannya Nah bagaimana cara mendeteksi Kalau di kandang kita sering dikunjungi cicak Akan kita cek dengan sangat mudah seperti ini Kita cek di sekeliling kandang Kita cek di sekeliling kandang Biasanya di bagian kandang tertentu Dia akan terkumpul ya Donasi Tai cicak Seperti ini Nah ini Tai cicak Masa woh cicaknya nyumbang ya Nyumbang tai Ini tai cicak ini Di bagian ini berarti cicak sering bertandang Atau berkunjung kemari Jadi kalau bahasa jauhnya ngelimpeh itu Yang pinter ngelimpeh Tidak cuma orang Cicak juga pinter ngelimpeh Di bagian sini Nanti kita akan pasang jebakannya Karena terdapat Donasi tai dari cicak Ini putih-putih Sudah tau lah Itu bukan Bukan tai Kucing tapi tai cicak Jadi dia Dia nyebrangnya Lewat tiang Sini Tiang atau tembok Atau pagar Atau yang dekat-dekat Dengan kandang Cangkrik Nanti kita akan bikin jebakannya Disini Ada pun alat dan bahannya Bor Portable Kemudian Skrup ya Spidul Gergaji Meteran untuk mengukur panjang dan lebar Triplek Oh iya ini Penting ini Jangan lupa Copy dulu Kita akan buat jebakan Candinya Terlebih dahulu kita Beri peringatan Karena ini jebakan Candi Nanti kalau orang gak tau Berbahaya ya Kita beri Semacam apa Warning Seperti ini Tengkora Silam Semuanya kita beri Perihatan ya Nah semua sudah kita tulis Kemudian akan kita Buat alatnya Ada pun papannya Papan ini Panjangnya 30,5 cm Lebarnya 6 cm Ini sisa-sisa Dari pembuatan Tempat pakan jangkrik ya Kita manfaatkan Untuk jebakan Canggih Cicat Di kandang jangkrik Kita bawa bahan-bahannya Ke TKP Bahannya lain Nanti menyusul Sampai jangkrik Sampai jangkrik Supaya Nanti menyusul Tempat Memangkrik cinema Kita letakkan papan jebakannya ke yang ada kotoran cicaknya tadi, kemari ya, di tempat transit cicak. Lalu kita gunakan skrup untuk menempelkan jebakannya. Jadi ini jebakan portable bisa dilepas dan pasang. Kalau kita paku nanti agak kesusahan untuk melepas dan memasangnya. Lebih bagus kalau pakai skrup. Kita pasang pakai portable. Terima kasih telah menonton. Pemasangannya seperti ini. Dari atas. Nah, ini tiang lompatan. Jadi nanti jebakannya sangat canggih karena cicak otomatis menempelok ya. Kita siapkan bahan yang lain. Nah, bahan yang lain adalah ini. Lem. Ini lem untuk tikus, tapi capnya gajah yang kena cicak. Lem untuk tikus, mereknya gajah yang kejebak cicak. Kenapa kita harus beri peringatan? Karena peternakan jangkrik gunung payung di channel Ilhamnya Sikin ini, Alhamdulillah banyak tamu baik dari, maksudnya pengunjung ya, baik wisatawan luar desa maupun wisatawan dalam desa. Alhamdulillah sering kemari. Nanti kalau nggak diberi peringatan, mereka yang akan terjebak bukan lagi cicak. Wow! Jadi sangat urgen ini penting. Danger. Artinya menghati-hati. Kita uleskan seperlunya ya tipis-tipis kemari. Tipis saja mas Bu. Nah, seperti ini. Ini insya Allah. Insya Allah cicak auto lemplok. Ini cocok bagi Anda yang pengen menjebak cicak sambil ditinggal kemana-mana. Karena cicaknya ngelimpe ya. Limpe itu bahasa Indonesia apa ya? Mencari kesempatan ya. Nelimpe ya, kita limpe balik. Tipis-tipis seperti ini. Ini insya Allah. Besok pagi sudah panen melimpah cicaknya. Untuk pakan lili. Akan kita lihat besok pagi seperti apa hasilnya. Cebakan cicak. Dan ini kita cek hasil tangkapan cebakan cicak otomatis. Wah, dapat empat ini. Kemudian yang lain dapat berapa kita cek juga. Untuk dua, tiga, empat, empat lagi ya. Yang anakan ini. Empat. Oh, yang ini masak. Oh ini. Surprise. Empat. Tambah empat tadi ya. Mantap ini. Menul-menul. Untuk dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Empat belas. Tambah delapan. Jadi berapa empat, 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 dua, dua. Dalam satu malam ada dua, dua. Oh yang ini enggak, enggak dapet ini. Ini jong. Kayaknya udah tua-tua ya. Sang keinduan yang ini. Jadi cicak ini seneng yang kecil-kecil. Kalau yang udah punya pasangan, dia enggak mau. Enggak mau ngerebut pasangan orang, pemirsa. Ya, begitu jebakan tikus otomatis. Ide dari Pak Dul Mundilan. Mantap Pak Dul. Jebakan ninjirkan. Joss. Boleh ditiru, monggo. Terutama bagi ibu-ibu yang males. Medil, males berburu. Kalau medilan pakai senapan itu kan hobinya bapak-bapak. Hobinya mas-mas. Bagi yang ibu-ibu, mbak-mbak. Cukup pakai jebakan otomatis seperti ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Ilhamnya. Sikin.